Harga tandan buah segar, TBS, sawit mulai membaik di Provinsi Aceh. Saat ini, harga di tingkat petani mencapai Rp1.100 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp500 per kilogram. Kondisi ini membuat petani mulai rajin memanen buah sawit miliknya. Salah seorang petani di Desa Alwerimee, Kecamatan Pirat Timur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Usman, Senin, 25 Juli 2022, menyebutkan, harga sawit merangkak naik sepekan terakhir. Seiring dibukanya sejumlah pabrik kelapa sawit, PKS, membeli sawit dari petani di Aceh Utara. Harga membaik ini tentu menyenangkan petani. Kita terus berharap, harga sawit bagus agar petani sejahtera. Jarang-jarang juga harga sawit bagus, ini menjadi kabar baik bagi petani sawit, sebut Usman kepada Kompas.com. Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia, Apka Sindu, Kabupaten Aceh Utara, Kastabuna mengatakan, dua hari lalu, harga sawit mencapai Rp1.150 per kilogram. Ini harga tertinggi. Masing-masing PKS membeli berbeda harga sedikit satu sama lain, kata Kastabuna. Dia berharap, Kementerian Perdagangan terus meningkatkan jumlah ekspor hasil sawit ke luar negeri. Sehingga harga sawit melambung tinggi di tingkat petani. Di sisi lain, saat ini keluhan kelangkaan minyak goreng di pasaran tidak ada lagi. Jadi, saya harap, pemerintah izinkan ekspor lagi ke luar negeri. Agar kita di tingkat petani bisa makmur juga dengan harga sawit yang semakin membaik, D. Berdia. Sebelumnya diberitakan, harga sawit mencapai Rp500 per kilogram. Dampaknya, banyak petani malas memanen buah sawit dan dibiarkan membusuk di Aceh Utara. Harga anjok seiring larangan pemerintah untuk mengekspor crude palm oil, Sipio. Namun, belakangan larangan ini dicabut. Meski telah dicabut, harga sawit belum mencapai harga normal Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram. Sekian harga sawit untuk tanggal 26 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!